Pemilihan pergantian antar waktu wakil Bupati Bangka Tengah baru-baru ini sudah berlangsung, dimana dalam pemulihan yang dilakukan oleh legislatif tersebut, keluar nama era Susanto yang terpilih menjadi wakil Bupati Bangka Tengah dengan perolehan 14 suara yang berhasil mengungguli saingannya, yakni Muhammad Irham yang memperoleh 10 suara. Terkait hal tersebut, pengamat politik yang juga akademisi Aryandi Al-Zulkarnain mengatakan, jika dari segi kuantitas di dalam koalisi sendiri mengalami sebuah dinamika yang cukup baik, dimana dalam persaingan antara era Susanto dan Muhammad Irham juga terjadi di internal koalisi mereka sendiri, sehingga hal ini menjadi sinyal demokratisasi di dalam ruang koalisi hidup dan setiap kepentingan juga sudah terlihat saling tarik-menarik. Aryandi juga berharap ke depan dengan sisa masa jabatan menuju pemilu yang akan datang akan menjadi akselerasi bagi kekuasaan eksekutif di Bangka Tengah untuk lari lebih kencang, guna mencapai proses pembangunan. Nah ke depan kita harap dengan sisa masa jabatan menuju pemilu yang akan datang, ini menjadi sebuah akselerasi bagi kekuasaan eksekutif di Bangka Tengah untuk lari lebih kencang, untuk mencapai proses pembangunan, sehingga tidak ada hambatan dalam ruang pembangunan di Bangka Tengah karena kekosongan salah satu kursi jabatan di ruang eksekutif. Dan kita berharap ini menjadi sebuah proses yang baik pelajaran bagi provinsi maupun bagi kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung untuk melihat proses ini sebagai proses yang baik bahwa kita bisa menyelenggarakan proses mengisi kekosongan itu dengan baik tanpa adanya konflik-konflik atau hal-hal yang sifatnya dinamika yang merusak pembangunan serta stabilitas politik tingkat lokal. Ariandi juga berharap hal ini dapat menjadi pelajaran bagi provinsi maupun kabupaten di Bangka Belitung untuk melihat proses pemilihan wakil bupati PAW sebagai proses yang baik di mana Bangka Tengah mampu menyelenggarakan proses tersebut tanpa ada konflik dan dinamika yang merusak stabilitas politik tingkat lokal. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan.